Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan memberikan sedikit paparan dari pertanyaan yang sering ada untuk Transmangi K2. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Pertanyaan pertama yang sering muncul adalah pembayaran. Jadi untuk saat ini Transmangi itu hanya bisa melakukan pembayaran hanya dengan kris ya. Jadinya dengan kris besar 5.000 rupiah. Untuk tarif integrasinya itu masih belum bisa. Jadi kalau kalian mau naik Surabaya Bus atau Wirawiri setelah dari naik Transmangi itu nggak harus bayar lagi. Atau sebaliknya, habis dari Surabaya Bus dan Wirawiri mau naik Transmangi, K2 ini juga nggak bisa. Tarif integrasi juga tidak berlaku lagi untuk K3. Jadi kalau kalian mau oper K3 yang ke arah Kenjeran atau ke arah Bungu Rasih Mer itu ya, itu nggak bisa. Jadinya kalian harus bayar lagi. Kalau dulu itu kan bisa integrasi ya, kalau menggunakan kartu tola. Sekarang dicabut itu mesin TOB-nya. Karena sekarang sudah ada pengalihan manajemen dari pusat, dari Kementerian Perhubungan ke Pemekan Surabaya. Sehingga ada perubahan seperti itu. Yang kedua adalah jam operasional. Jadi jamnya ini kalau nggak salah dari informasi yang aku dapatkan di IG-nya Transmangi, K2 itu adalah dari setengah 6 pagi sampai setengah 11 malam. Jadi lebih malam dibandingkan Surabaya Bus. Jadi kalau kalian mau nge-mall ya, ke PTC, kemudian ke mana itu Pakuon City atau Grand City, itu masih bisa pulang naik ini sampai jam 10-an lah, setengah 11-an. Lebih panjang dibandingkan Surabaya Bus. Nah, selanjutnya adalah untuk aplikasinya. Jadi kalian itu sekarang bisa mengecek posisi bus itu di aplikasi Mitra Darat. Kalau dulu kan teman bus ya, sekarang Mitra Darat. Karena sudah disamakan dengan kota lain. Tapi bedanya kalau di Mitra Darat, kalian masih tetap memilih teman bus. Kemudian pilih Transmangi ya. Di situ ada K2 sama K3, tetap pilih K2. Nanti akan ada muncul busnya, posisinya di mana. Kemudian ada haltanya, dan jam operasionalnya. Jadi kalian sekarang kalau mau mengecek posisi busnya, itu bisa di aplikasi Mitra Darat ya. Bukan lagi di teman bus. Karena teman busnya itu nge-lag ya aplikasinya. Dan pihak teman bus sendiri itu sudah memberi informasi bahwa kini untuk mengecek posisi bus, itu di aplikasi Mitra Darat. Bukan lagi di aplikasi teman bus. Kalian bisa buka untuk di Mitra Daratnya ya. Kemudian beli teman bus, bukan BRT Nusantara, tapi teman bus di paling kiri sendiri. Itu nanti akan ada beberapa kota ya. Ada BST, kemudian ada teman bus Jogja, ada Transbanyumas, ada banyak ya. Nanti pilih Transmangi ya. Transmangi Surabaya, pilih K2 atau K2. Nanti akan muncul posisi busnya itu berada. Yang ketiga adalah halte. Haltenya masih sama ya. Jadinya masih sama haltenya. Halte Transit dengan Surabaya Bus, dengan Wira Wiri, dengan Transmangi K3 itu masih sama. Untuk dengan Surabaya Bus, haltenya yang ke arah mana itu dari barat ke timur ya. Dengan Surabaya Bus yang dari Bungurasi ke Perak itu ada tetap ada halte Rumah Saki Darmo. Kemudian ada halte Gusko, halte Pandegiling, dan halte Basra. Untuk halte Urusmu Harjo nggak bisa ya, karena udah nggak berani di situ. Sementara dari arah sebaliknya, itu haltenya adalah halte Urusmu Harjo. Kemudian ada halte Pandegiling, dan halte Santa Maria. Ada juga halte Sonokembang, dan halte Pangsut. Itu kalian bisa transit di situ ya. Jadi misalkan kalau kalian dari arah ITS, dari Kertajaya, dari arah Uner Kampus B, dari arah Rumah Sakit Umum Dorosutomo, dari arah Delta Plaza, mau ke Pungurasi, itu bisa transit di halte seperti Pangsut, kemudian halte Sonokembang, Pandegiling, lalu ke halte Santa Maria. Jadi tetap haltenya. Nah untuk halte dengan Transmangi K3, itu ada halte Kertajaya Indah, ya dekatnya Perempatan Mer. Di situ adalah halte transit antara K2 ini, yang ke arah, ke arah mana ini? Itu Bungurasi. Jadi di situ bisa. Kalau kalian mau, ya enggak mau berdiri, kalian bisa turun di halte ITS, ya itu untuk yang ke arah Bungurasi. Sedangkan kalau yang mau ke arah Kenjeran, kalian bisa turun di halte Bundaran ITS, kemudian jalan kaki, nyeberang jalan ke halte ITS. Jadi tak ulang lagi ya, kalau kalian mau oper Transmangi K3 di ITS, kalau yang ke arah Bungurasi, kalian bisa turun ya, bisa turun di halte Bundaran ITS, kemudian nyeberang jalan, ya nyeberang jalan ke halte ITS, di situ nunggunya, yang ada, apa, bangunan haltenya, ada atapnya. Jadi itu adalah halte transitnya. Kalau dengan Wirawiri, itu banyak yang enggak kusebutkan. Contohnya di PTC ini, itu bisa transit dengan Wirawiri FD08 yang ke arah Osawi Langun, FD06 ke arah Joyoboyo dan ke arah Lakar Santri, kemudian FD05 yang ke arah Citralen, kemudian ke arah mana itu, ke arah Giwok, ya, dan ke arah sekitar situ pokoknya, ya. Nah, selanjutnya ada juga FD05 yang ke arah PNR Majan Sungkono. Sementara ada halte juga yang bisa kalian gunakan, yang penting, itu adalah halte Balai Kota. Jadi kalau kalian dari arah PTC ini, mau ke arah Ngubeng, ya, itu kalian bisa turun di halte Balai Kota, kemudian oper FD02. Bisa juga nanti kalian oper FD07 kalau mau ke arah Meratang, ya, bisa di situ. Jadinya banyak sekali, untuk Wirawiri enggak kusebutkan di sini karena banyak sekali. Pokoknya kalau kalian masih bingung, itu kalian bisa tanya ke konekturnya, karena sekarang itu sudah ada konekturnya di dalam bus. Enggak seperti dulu, ya. Kalau dulu kan cuma ada bus, cuma ada sopirnya saja. Nah, konekturnya itu kebanyakan adalah konektur Wirawiri yang dulu, ya. Jadi, lihat dari wajahnya beberapa orang. Yang itu aku pernah kenal, ya, bukan konekturnya pernah tahu. Itu adalah konektur Wirawiri, kemudian dioper ke sini. Jadi, kalian bisa tanya, kalau misalkan bingung rute Wirawiri, ya, bisa tanya konekturnya maunya transit di mana. Misalnya kalau kalian mau transit ke arah Benowo, mau ke arah mana itu? Beratang ke arah Gunung Anyar, ke arah Stasiun Pasar Turi, dan sebagainya. Kalian bisa tanya ke konekturnya. Nanti akan dijelaskan. Beberapa kali itu konekturnya juga sangat membantu sekali penumpang. Ada yang bertanya, mau transit ke arah Bungur Rasi atau ke mana? Sebelum haltenya itu, ya, sebelum busnya menuju halte, itu mereka sudah datang, ya, sudah mendekati penumpangnya untuk diingatkan agar bersiap untuk turun. Jadi, meskipun sudah ada announcer yang jelas, tapi ada konektur lebih jelas lagi. Nah, mungkin itu saja, ya, yang bisa aku sampaikan sementara ini, karena aku nggak tahu apakah ada perubahan pola lagi. Yang jelas, yang sering ditanyakan, transaman itu adalah mengenai harga, tiket, cara pembayarannya. Tadi sudah, ya, harganya Rp 5.000 pakai kris, nggak bisa pakai kartu tol, nggak bisa tunai. Kemudian ada jam operasional, dari setengah 6 pagi sampai sekitar setengah 11 malam, jam 10-an lah pokoknya, kata konekturnya seperti itu. Kemudian, untuk hal transit, tadi sudah aku sebutkan, jadi kalau kalian masih bingung, masih nggak ngerti, silahkan tanya ke konektur. Oke, sekian dulu video dari aku, sampai jumpa pada video yang berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.